Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana menggunakan Tabs di aplikasi Telegram. Telegram telah menjelaskan fitur baru, disebut Tabs. Sekarang, dengan Telegram, Anda dapat membuka aplikasi Web3 seperti di browser web. Perusahaan pertama adalah Anda perlu mengubah Telegram Anda. Untuk mengubah Telegram Anda, Anda hanya perlu klik ikon ini, dan jika versi yang terbaru, Anda hanya bisa klik ikon update di sini. Oke, saya sudah mengubah Telegram saya menjadi terbaru. Bagaimana menggunakan Tabs di aplikasi Telegram untuk membuka Web3? Pertama di sini, mari kita membuka aplikasi Web3. Contohnya, game terbang seperti Hamster Combat. Apabila kita klik play di sini, Anda dapat melihat, di dalam versi yang terbaru Telegram, kita hanya bisa membuka aplikasi ini sebagai satu. Anda tidak bisa membuka lebih dari satu aplikasi. Dengan fitur baru, Anda dapat meminimasi aplikasi atau aplikasi Web3 dengan klik ikon ini. Akan klik ini. Sekarang aplikasi Anda akan meminimasi di bawah smartphone Anda. Untuk meminimasi, Anda hanya bisa klik tab ini. Setelah Anda klik tab ini, aplikasi akan meminimasi seperti ini. Sekarang mungkin, jika kita perlu membuka lebih dari satu aplikasi, jawabannya adalah ya. Contohnya, kita perlu membuka aplikasi lain, hanya klik ini. Oke, setelah itu, kita bisa kembali ke aplikasi lain, dan memilih aplikasi lain. Contohnya, aplikasi Web3 ini. Pukul pixel tab dengan pixel first. Sekarang kita bisa meminimasi lagi dengan klik ini. Atau Anda juga bisa meminimasi aplikasi ini dengan mencari ke bawah seperti ini. Mari kita mencari ke bawah. Sekarang Anda dapat melihat, Pukul hamster combat Anda dan pukul pixel tab sudah di bawah smartphone Anda. Anda hanya bisa klik ini, untuk membuka aplikasi Anda. Anda hanya bisa pilih satu dengan satu, seperti ini. Oke. Kemudian, Anda juga bisa mengubah aplikasi cepat dengan klik ini, untuk aplikasi lain. Anda dapat melihat di sana. Apabila Anda klik ini, ia terbuka untuk setiap aplikasi di sini. Oke. Setelah itu, Anda juga bisa kembali ke message dengan mencari ke tab ini ke bawah. Oke. Seperti ini. Anda dapat melihat di sana. Oke. Anda bisa kembali ke message Anda seperti ini, tanpa mencari aplikasi Anda. Oke. Kemudian Anda juga bisa klik lagi di sini, untuk mencari aplikasi Anda lagi. Ini terlihat cantik seperti web browser. Sekarang Anda dapat membuka banyak aplikasi atau web3 aplikasi di telegram, tanpa mencari. Dan itu saja tutorial bagaimana menggunakan tab, aplikasi terbaru di telegram. Oke. Jangan lupa untuk mengupdate telegram Anda untuk versi terbaru yang terbaru. Untuk menggunakan tab ini. Saya harap video ini cukup untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.